Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas daftar pemain asing Madura United Untuk BRI Liga 1 Mesim 2024-2025 Berikut kabar terbaru Madura United Welcome BRI Liga 1-8 Pemain Asing Madura United Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya Teman-teman semua harus tekan like, subscribe, dan komen Dan share Sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Madura United Kabar terbaru hari ini, sok, dan seterusnya Berikut daftar pemain asing Madura United untuk musim 2024-2025 Berikut kabar terbaru Madura United Berikut Madura United resmi mendatangkan pemain asing asal Jepang Yaitu Noriki Agada berusia 24 tahun posisi gelandang serang Resmi merapat ke Madura United Berikut Madura United dikabarkan akan mendatangkan pemain asing asal Filipina Yaitu Christian Roncini Berusia 24 tahun posisi back tengah Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah Berikut Madura United resmi mendatangkan pemain asal Brazil Yaitu Maxwell Dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah Posisi depan tengah Berusia 24 tahun resmi merapat ke Madura United Berikut pemain baru Madura United Yaitu Jordi Werthman Posisi gelandang tengah memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah Asal negara Belanda Berusia 25 tahun resmi merapat ke Madura United Berikut Madura United resmi mendatangkan pemain asing asal Brazil Berposisi penjaga gawang yaitu Dida Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah Berusia 26 tahun Selanjutnya Madura United resmi mendatangkan gelandang serang Asal Brazil yaitu Iran Junior Berusia 28 tahun memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah Posisi gelandang serang resmi merapat ke Madura United Untuk musim 2024-2025 Berikutnya Madura United resmi mendatangkan kembali Lulinha Dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah Posisi sayap kiri berusia 34 tahun Asal negara Brazil resmi merapat kembali ke Madura United Berikut pelatih kepala Madura United Oke guys itu tadi daftar pemain asing Madura United Untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Sebanyak-banyaknya Terima kasih sudah menonton